Halo, jumpa lagi di Diario Otomotif Video kali ini kita akan sedikit review tentang Rush Tipe G dan Rush GR Sport 2024 simak videonya sampai selesai ya, untuk yang pertama kita akan lihat di Tipe G dulu tampilan dari depan sama dengan Rush-Rush yang Rush sebelumnya kemudian ini yang Tipe GR Sport tahun 2024 ada perbedaan yaitu di body kit depan dan grillnya ini, grillnya ini ada covernya loh, jadi bagi Anda yang mau upgrade dari Rush sebelumnya bisa nih tampilannya diubah seperti ini dengan membeli covernya kemudian untuk body kitnya juga baru baru desainnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu dari tampak depannya lho kemudian ini untuk lampuk lemnya sama dari Tipe G ataupun Tipe GR untuk Tipe G ini standar sekali grillnya kemudian untuk pelek dan ban ukurannya tidak ada diubahan baik Tipe G maupun yang GR Sport namun untuk yang GR Sport untuk tampilan yang dari samping bisa kita lihat di bagian fender ini untuk moldingnya lebih besar ukurannya dan berwarna body atau berwarna hitam kemudian ada molding pintu dan ini untuk Tipe G moldingnya warna dock ukuran standar dan tanpa molding pintunya untuk Sepion sama untuk Tipe G juga sudah retrack lho kemudian dari tampilan belakang dari Tipe G dulu kita bisa lihat untuk tampilan belakangnya di Tipe G sudah dilengkapi kamera mundur nah ini kamera mundur kemudian nanti akan kita lihat yang Tipe GR untuk Tipe GR ada sedikit perbedaan dengan Tipe G yaitu di garnish bagasinya ini ada tambahan covernya bagi Anda yang mau mengubah tampilan bisa saja diberikan covernya ini agar menjadi tampilan GR Spot jangan lupa ada emboss GR Spotnya lalu di bagian bumper untuk Tipe GR ini ada bagian belakangnya berwarna kri abu-abu kri sedangkan yang Tipe G polos bawaan bumper berwarna silver menjadi satu dengan bumpernya tampilan belakang itu lalu bisa kita lihat untuk mendariot di Tipe G nya head unit nya ukurannya standar kemudian panel setirnya di sebelah kanan tidak ada tombolnya kemudian kombinasi warna hitam krem untuk plafonnya berwarna krem dan coba kita lihat ini untuk baris ke-duanya untuk Tipe G standar kemudian untuk Tipe G di handle nya belum ada smart smart entry harus menggunakan range manual ini untuk Tipe GR head unit nya ukurannya lebih besar kemudian di pad setirnya di sebelah kanan ada tombol untuk mengangkat panggilan dan ada embossed GR di setirnya untuk warna interior yang Tipe GR ini dominan hitam mulai dari trim pintunya kemudian plafonnya joknya hitam ada embossed GR di headrest untuk baris kedua dominan hitam juga sampai ke warna plafon plafonnya pun hitam warna hitam semua untuk Tipe GR berbedaannya itu untuk interior nya nah ini untuk tampilan dari keseluruhannya bisa kita lihat untuk harga untuk harga ada selisih sekitar 16 sampai 18 juta antara metik dan manual jika kalian pilih yang mana tipe G atau tipe GR spot komentar di bawah ya lor sampai jumpa di video video berikutnya jangan lupa like subscribe dan komen untuk tidak up tinggalan info info tentang di hari utomotif di video video yang lain terima kasih sudah menonton